Halo, kembali lagi bersama saya, Defendi Tama, di seri tutorial membuat forum menggunakan Coding Nighter 4. Nah, sekarang kita sudah sampai di part yang ke-9. Di part yang ke-9 ini, saya sih mau melakukan 3 hal di sini. Yang pertama, saya mau menambahkan bintang di sini. Kalau kemarin kita sudah bikin rating di sini kan, saya mau menambahkan rating lagi di sini. Jadi, tidak harus masuk ke treat-nya, sudah bisa lihat bintangnya atau rating-nya. Kedua, saya mau membuat fitur top treat. Jadi, treat yang punya bintang paling banyak nanti akan saya tampilkan di home. Ya, sama-sama mirip-mirip kayak itulah hot treat di kaskus. Lalu yang ketiga, saya akan membuat sebuah image slider. Jadi, ada gambar yang slide gitu. Nanti mungkin sama teman-teman bisa dipakai buat inilah, buat ngasih gambar apa gitu. Gambar register now atau pengumuman dan sebagainya. Nah, kita langsung aja mulai ngoding. Di sini sekarang sebelum memberikan bintang di sini, saya akan menambahkan data user terlebih dahulu. Ini tidak bisa connect user ya, karena saya user biasa. Saya akan menambahkan data user terlebih dahulu ke database, supaya usernya tidak cuma tiga. Dan saya juga mau menambahkan rating, biar nanti bisa kelihatan semua ini rating-nya. Tentu saja untuk menambahkan data-data kayak gitu, kita pakai fakir untuk men-generate data random. Fakir dan seeder bawaan CI4. Langsung saja, kita bikin seeder. Saya close all dulu semuanya. Kita bikin seeder ke database, seeds, new file. Sekarang saya akan bikin user seeder.php. Isinya kita copy aja dari treat seeder. Copy, paste. Jangan lupa diganti jadi user seeder namanya. Lalu di sini saya mau membuat 500 user aja. Lalu kita bikin sesuai dengan tabelnya kita. Saya hapus semua dulu aja. Sisain created at created by-nya. Username saya mau gunakan, fakir username. Lalu password saya mau gunakan, fakir password. Lalu salt juga sama, fakir password. Karena ini password sama salt yang bohongan, nanti nggak bisa buat login ya, user yang generate. Namanya fakir name. Lalu emailnya fakir email. Tanggal lahir. Nah cepet aja ya nih ya. Ini field-nya sesuai dengan yang ada di DB kita. YMD. Tanggal lahirnya max. Sekarang hari ini. Lalu alamat. Ini ada fakir address. telpon. Kita pakai fakir. Phone. Number. Avatar. Kita kasih avatar aja ya. Jadi nggak ada profit picture-nya. Cuma buat biar keisi aja. Roll-nya kita kasih satu. Karena dia user biasa. Ini biarkan. Created by-nya biarkan. Lalu updated add-nya. Kita kasih null. Updated by-nya. Kita kasih null juga. Jangan lupa. Ini namanya table user. Kita save. Ini ada error. Kurang koma. Save. Ini juga salah ketik. PIPO. Save. Lalu kita bisa run. Dengan terminal seedernya. Kita bisa langsung. php. Spark. Db. Seed. Lalu namanya. User. Seeder. Enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah. Sudah selesai ininya. Kita bikin user dummy-nya. Kita bikin 500 user dummy. Sudah jadi. Sudah bisa dipakai ini. Lalu kita bikin satu lagi seedernya. yaitu. Rating seeder. Untuk menambahkan rating. Biar. Keisi. Ratingnya. Karena kalau kita. Satu-satu bikin rate kan. Kayak gini. Satu-satu kan. Lumayan lama kan. Kurang kerjaan juga. Jadi kita pakai ini. Pakai seeder. Caranya ya. Copy lagi. Buat. Kerangkanya. Diganti jadi. Rating seeder. Lalu kita. sesuaikan. Ini saya gak perlu viker disini. Karena saya gak pakai viker. Ini saya mau bikin 10 ribu. Biar gak isi semua ya. Datanya. Kan rating cuma ada. ID. Thread. Kita kasih. Random. 1 sampai. 2 ribu. Kita cek dulu. Thread kita ada berapa. Thread kita ada seribu. Kita random. Thread 1 sampai seribu aja. Ini bukan titik koma. Tapi koma. Lalu ID. User. Kita bikin random. ID user. Berapa sampai berapa ya. Random. Ini aja. 4 sampai. 500. Tiga. Lalu. Starnya kita random 1 sampai 5. Karena star kan cuma minimal 1 sampai 5 bintangnya. Table-nya jangan lupa diganti jadi rating. Sudah jadi. Sekarang kita run seedernya. Kita pakai. PHP. PHP. Debesit. Rating. Seeder. Enter. Kita tunggu. Agak lama karena kita generate 10 ribu data dummy. Oke. Sudah ter-generate. Kita cek di rating. Nah. Kita sudah men-generate sekitar 10 ribu data. Tiga-nya ini karena kita sebelumnya sudah punya tiga data. Dan di rating ini setiap thread sudah merefer ke ID thread tertentu. Dan ini juga sudah merefer ke ID user tertentu. Dengan value star masing-masing yang diberikan secara random. Oke. Untuk seedernya. Cukup. Nah. Kalau kita kemarin kan bikin ini ya. Bikin bintang-bintang ininya. Kita bikinnya ada di. Controller. Trade. Saya close dulu. Di view ya. Di view. Nah. Kita bikin kayak gini. Untuk nampilin bintang-bintang di. Sini. Kita bisa juga sih kayak gini. Kita edit. Sedemikian rupa. Biar bisa nampilin bintang-bintang. Tapi menurut saya itu gak efektif. Dan. Akan mempersulit kita di query-nya. Jadi bagusnya. Kita akan bikin view. View yang. Merepresentasikan. View table ya. Maksudnya. View table. Yang. Secara otomatis. Sudah menghitung. Sudah menghitung. Ininya. Sudah menghitung bintang. Dari suatu. Trade. View table itu apa? View table itu adalah. Suatu. Apa ya. Fitur di database. Sebuah virtual table. Jadi table-nya gak kita create. Seperti ini. Gak ada table-nya. Dia hanya table virtual. Yang merupakan. Hasil query. Dari table-table. Yang udah ada. Jadi. Kita gak perlu. Kita cuma perlu bikin query sekali. Dan itu nanti. View-nya. Hasilnya itu. Tabelnya. Tabel temporary. Tabel. Bukan temporary sih. Tabel. Yang namanya view. Itu nanti akan. Terus mengupdate value-nya. Berdasarkan tabel induknya. Nah. Langsung aja kita akan bikin view. Akan bikin view yang merepresentasikan star dari suatu itu. Dari suatu treat. Nah. Biar gampang. Kita bikin query-nya dulu. Kita bikin query yang memunculkan star di suatu treat. Kita bikin select. Id treat. Kita akan ambil dari rating ya. Tabel rating. Id treat. Lalu kita sum star. S star. Kenapa di sum? Karena untuk menampilkan bintang secara total. Kita butuh jumlah semua bintang dibagi count-nya. Sum star dibagi count star. Oleh karena itu yang kedua kita butuh count star. S count star. Ini saya kasih nama sum star aja. S-nya. From. Oh belum. Jadi ini. Saya kasih result-nya langsung di sini. Sum. Star. Dibagi count star. S. Rating. Saya enter. Biar gampang dibaca. From. Tabel rating. Lalu. Group. By. Id. Treat. Saya copy dulu. Lalu. Saya run. Nah ini. Jadi kita. punya hasil query. Dimana disitu ada. Id. Treat. Lalu ada jumlah bintang dari suatu treat tertentu. Lalu ada jumlah count-nya. Dan jumlah ratingnya. Rating totalnya. Rating ini. Rumusnya. Dapet dari sum star. Bagi count star. Atau ini. Bagi ini. Nah karena bintang kita gak ada koma-komanya. Jadi ini kita edit lagi. Kita kasih round. Ini kita kasih. Ini saya enter. Biar gampang dibaca ya. Kita kasih round disini. Itu untuk pembulatan. Dalam kurung. Tutup dulu. Lalu koma. Nol. Kita bulatkan menjadi. Di belakang koma gak ada. Jadi nol angka di belakang koma. Kita running query-nya. Sudah keluar kayak gini. Ini masih hasil query biasa. Belum menjadi suatu view. Untuk biar jadi suatu view. Kita. Tambahin sedikit. Di atasnya. Yaitu. Create view. Saya kasih nama view. Rating. S. Nah udah. Lalu bawahnya biarkan. Ini. Kita running. Nah. Create view-nya berhasil. Maka disini akan nambah view. Di phpMyAdmin-nya. Nah. View rating. View rating isinya apa? Isinya hasil query tadi. Jadi kita udah punya. Tabel virtual. Setelahnya. Tabel. Yang merupakan hasil query. Ini misalnya kita update. Rating sini. Tabel rating sini. Dia akan secara otomatis. Di sini menghitung. Melakukan penghitungan berdasarkan query yang kita jalankan tadi. Nah kita udah punya view rating. Sekarang kita. Balik lagi ke codingan kita. Nah. Karena kita akan menambahkan bintang di. Index. Maka kita akan. Bermain di index di sini. Nah. Untuk nambahin bintangnya. Kita tinggal join aja. Kita tinggal join aja. Query kita. Trits kita. Dengan view rating tadi. Kan dia udah. Dia merupakan tabel virtual. Jadi dia bisa di join biasa. Sama seperti kayak tabel. Yang bukan virtual. Atau tabel biasa. Ini view rating. Onnya. Treat. ID. Sama dengan. View rating. ID treat. Lalu di sini ditambahkan. View rating. Titik rating. Untuk mengeluarkan. Rating totalnya. Sepertinya kita juga butuh. View rating. Count. Jadi namanya apa ya. Count star. Untuk melihat berapa user yang. Memberikan bintang. Itu akan kita tampilkan infonya. Ini kita tambahin aja. Ini kurang left. Maaf. Biar left join. Ini harusnya gak ngerus sih. Tapi biar aman. Kita samain aja. Udah. Kita udah bisa ngambil star nya. di. View treat index kita. Kita ke views. Treat. Index. Kita akan tambahin. Nah habis. Judul treat. Kita tambahin. Satu kolom lagi. Rating. Disini kita tambahin rating. Habis judul treat. Kita kasih rating. Cara nambahin bintangnya kayak apa. Kita tinggal kopas aja dari tutorial yang kemarin. Kan kemarin kita main di. View ya. Nah ini kita kopas aja ini. Yang star check ini. Paste. Biar cepat. Rating result nya. Kita ganti menjadi. Treat. Rating. Karena tadi. Kita kasih nama. Disini rating kan. View rating rating. Kita bisa panggil langsung rating kayak gini. Karena gak ada nama. Yang sama. Kita save. Kita cek disini. Reload. Nah udah keluar. Rating nya dari setiap tabel yang ada. Maaf. Dari setiap. Treat yang ada. Jadi gede banget ya. Ini view nya saya. Actual size dulu. Nah. Nah udah ada kan. Jadi bintangnya di semua itu. Ini tadi. Bintangnya dari hasil. Generate random tadi. Pake viker. Saya juga mau menampilkan jumlah user yang melakukan rate. Jumlah user tadi. Kita bisa memilih dari count star ini. Ini saya kasih small. Small. Dari. Count star. Treat count star. User. User. Nah. Jadi ada keterangannya. Tiga bintang dari berapa user. Ini tuh dari berapa user. Dapatnya kayak gini. Penghitungan dari berapa user. Ini saya break aja. Biasa. Ini bacanya. Jadi ini ada. Sepuluh user. Yang memberikan penilaian. Terhadap treat ini. Dan ratingnya totalnya segini. Oke. Yang ini udah jadi. Sekarang kita akan bikin home nya. Ini home nya. Dari awal belum kita bikin. Di home nya saya mau ngasih top treat. Sebelum itu saya mau ngilangin ini dulu. Usernya ini kan cuma admin yang bisa akses. Oleh karena itu. Kita kasih if aja. Biar hanya admin yang keluar. Biar gak ganggu menu nya. Di layout php. Layout php user ini. Nah. Kita kasih. php. If. Session. Apa ya. Roll. Atau. Aku saya lupa ininya. Saya cek dulu. Di layout php. Untuk ngambil. Roll nya. Oh iya. Langsung. Session roll. Sama dengan 0. Jadi roll sama dengan 0. Itu admin. Kita kasih if ini aja. Save. Kita refresh. Nah. Udah gak keluar usernya. Oke. Lalu kita. Mau ngasih link di home ini. Ini kan masih. Pager gini nih. Kita kasih. Link. Pakai base url. Base. Yang menuju ke. Home index. Home index ini isinya apa. Kita cek aja. Di controller. Home. Nah ini belum ada. Jadi masih kosongan. Tadi saya hapus aja. Karena tadi bawaan. Kita langsung. Biar gampang. Ini kita langsung. Saya biasa kopas gini ya. Saya akan meretern. Ke view. Dengan nama home. Enggak dalam folder. Jadi di index isinya ini aja. Ini view nya belum kita bikin. Kita bikin view. Di sini. Kita gak bikin folder baru lagi. Karena kita langsung. Mengarah ke home. Jadi kita gini. New file. Home.php Isinya apa. PH. PHP. This. Section. Content. Conten. Conten. Ini home. Kita reload. Kita cek. Link nya jadi apa enggak. Nah. Ini view yang barusan kita buat. Jadi di sini saya mau bikin. Top thread di sini. Jadi. Thread dengan bintang terbanyak. Dengan rating terbanyak. Akan saya tampilkan. Ini saya hapus. Saya kosongin dulu. Lalu saya mau bikin. Top thread. Kita balik ke controller home. Di sini. Ini. Kita akan menggunakan. Use app. Models. View. Rating. Model. Oh iya. Kita belum bikin. Model dari. View rating nya. Sekarang kita bikin dulu aja. View rating ini. Tabel view yang kita generate tadi. Kita bikin di query tadi. Kita bikin model nya. Terlebih dahulu. Oke. New file. View rating model. Php. Ini kerangkanya saya copy aja. Paste di sini. Diganti namanya jadi view rating model. Tabel nya view rating. Tidak punya primary key. Allow field nya. Id treat. Tadi field nya apa aja ya. Id treat. Sum star. Count star rating. Sum star. Count star. Rating. Return type nya. Kita tidak pakai entity. Kita akan pakai return type nya. Object. Ini tidak perlu. Oke. Ini tabel view model kita. View rating maksud saya. Kita bisa langsung pakai di home.php. Kita bisa pakai ini. Kita bisa use langsung. Saya mau bikin variable model disini. Isinya objek dari view rating model. Lalu saya mau bikin query builder pakai model. Select. Trade dot judul. Judul trade nya. Lalu view rating dot id treat. Id treat nya. Biar bisa ngelink. Lalu view rating dot sum star. Biar dapat sum star nya berapa. View rating dot rating. Sudah saya select ini doang. Lalu habis itu saya join. Saya join. Dengan dari view rating ini. Saya join dengan tabel treat. Atau tabel induk nya. Untuk mendapatkan judul. Treat id. Sama dengan view rating dot id treat. Ini on nya. Lalu saya order by view rating. Saya order by rating. Dengan descending. Karena yang besar di atas. Lalu saya pakai order by kedua. View rating sum star. Jadi yang jumlah star nya banyak. Juga akan paling atas. Kita lihat yang rating nya bintang 5. Dengan jumlah. Count nya paling banyak. Lalu kita get. Kita kasih 10 aja. Kita ambil 10 teratas aja top treat nya. Ini kita passing parameter. Kita passing variable top treat nya. Ke view. Sekarang kita balik ke view home lagi. Nah disini kita mau menampilin. Ininya. Top treat nya. Disini saya mau kasih H3. Top treat. Untuk judul aja. Treat mungkin ya. Karena jamak. Lalu saya bikin table. Langsung body. Saya gak pakai header. Gak pakai. Judul kolom nya. PHP for each. Langsung saya for each isinya. Top treat. Karena pakai query builder. Kita pakai get result. Buat ngambilnya. S. Treat. Jangan lupa. And for each. Terlebih dahulu. Kita bikin table row nya. Tutup dulu. Biar gak lupa. Lalu kita bikin TD. TD isinya apa. Isinya judul dari treat nya. Lalu TD yang kedua. Kita kasih bintangnya. Bintangnya kita ambil dari. Treat. Index PHP tadi. Kita copy aja ini. Bintangnya. Ke home. Ini treat rating. Sudah biarkan. Sudah benar. Kita cek dulu hasilnya. Kita buka home kita. Di browser. Perifresh. Nah ini. Top treat nya udah ada. Jadi ini dengan. Treat dengan bintang-bintang terbanyak ada di sini. Oh di sini saya mau. Biar ketika di klik ini. Kita langsung menuju ke. Treat nya. Oleh karena itu kita tambahin ahref disini. Atau link. Tujuannya. Tujuannya. Base url. Kita arahin ke treat. Slash view. Slash. Kita passing id treat nya. Save. Buka lagi. Nah. Ketika di klik ini. out omnis. Oke. Ini sepertinya ada yang aneh. Harusnya bintangnya ini tiga. Kenapa disini ada empat ya. Seperti dikurangin satu begitu. Coba saya cek dengan id 277. Rating nya empat. Harusnya ini empat. Atau mungkin ada kesalahan penghitungan ya. Yang di. View nya. Read view. Saya cek dulu. Coba saya debak ya. Read. Action view. Function view ini. Dia sum nya harusnya 59. Con nya 15. 59 bagi 15 itu. Empat gak sampai. Empat kurang satu. Ini pembulatan my SQL nya empat. Sepertinya ini beda di pembulatan aja. Coba ya. Saya print disini. Print. Sum rating. Bawahnya. Ini print. Print. Print R. Account rating. Account rating. Kita kasih break. Kita exit. Save. Reload. Ini sum rating star. Biar gak kebanyakan. Reload. 59 bagi 15. Sama. Berarti ada permasalahan di pembulatannya aja. Pembulatan di PHP ini pembulatannya jadi kebawah. Jadi 3 bintangnya. Kalau yang tadi. Yang SQL tadi pembulatan yang paling dekat jadi ke atas. Atau mungkin gini. Buat rating result nya. Disini kita akan mengambil juga dari itunya. Dari view nya. Ini jadi saya pakai model view rating. New view rating model. Saya tambahin sekalian ya. Biar gak nanggung. Ini model view rating. View rating model. Ini model. Kopi aja buat scaffolding. Rating. Sama dengan. Saya cuma butuh. Rating notalnya. Kita bisa langsung kayak gini sih. Model view rating. Find. Where. Trade. Trade ID ya. Trade ID. Sama dengan. ID. Ini saya lupa cara bikin query. Di CI4. Hehehe. Kita cek dulu dokumentasi. CI4. Query. CM4 model. Karena kalau kita lupa. Kita bisa aja langsung cek di dokumentasi. Finding data. Find. Oh. Pakai koma. Nah. Kayak gini. Harusnya. Cuma ada. Satu. Jadi pakai first. Rating result. Dapatnya dari. Rating. Rating. Karena nama kolomnya rating tadi. Kita save. Kita cek bener enggak. Codingan kita. Kita reload. Di sini kita enggak pakai. Find sepertinya. Save. Langsung where. Kita reload. Unown column. Unown column. Treat ID. Model view rating. View rating model. ID treat. Bukan treat ID. Reload. Nah. Ini harusnya. Ini harusnya udah sama bintangnya. Nah sama. Karena cara penghitungannya udah sama. Tadi sebenarnya prinsip penghitungannya sama juga sih. Cuma. Tadi dia ada beda di pembulatan aja. Pembulatannya SQL sama pembulatannya PHP. Yang PHP tadi pembulatannya ke bawah. Yang SQL. Sepertinya tadi. Pembulatannya itu. Yang terdekat. Pembulatan matematis biasa. Oke. Untuk top treat dan rating udah jadi. Sekarang saya mau nambahin. Suatu gambar disini. Gambar slide aja. Itu saya. Cepet aja. Dan itu saya enggak mau bikin. Dynamis. Saya mau bikin statist aja. Dari B3 School itu. How to create a slideshow. Nah. Saya cuma mau bikin carousel. Atau slideshow gini aja. Nanti biar teman-teman bisa ganti gambarnya sendiri. Diganti mungkin register now atau dengan iklan. Jadi di forum ada pengumuman apa. Bisa kasih gambar disitu. Tapi ini mau saya kasih statis. Oke. Pertama-tama. Pertama-tama kita copy CSS-nya dulu. Copy ke mana? Dikopi ke style CSS. Di public style CSS. Di paling bawah kita paste. Save. Sudah. Sudah. Kalau sudah. Kita copy HTML-nya. Di view home kita. Kita paste di view home kita. Kita kasih di bawah. Di atasnya table ya. Di atasnya top threads. Ini biar rapi. Saya rapikan dulu. Di tap-tap aja. Biar rapi. Nah, sudah cukup rapi. Lalu kita yang terakhir kita copy JS-nya. Di paling bawah. Kemarin saya sudah bikin seksi script. Untuk nulis javascript. Habis. Kita rapikan juga. Saya agak gatel soalnya kok nggak rapi gini. Kalau tab-nya nggak sesuai. Sudah. Kita cek. Sayap. Nah. Ini sudah jadi. Cuma gambarnya nggak ketemu aja sih. Gambarnya nggak ada. Jadi kayak gini. Nah, gambarnya. Ini akan saya ambil dulu gambarnya dari sini. Open image in new tab. Nanti teman-teman ganti aja. Sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini saya save to download. Save to download. Save to download. Ini hasil downloadan kita. Kita copy. Ke. Htdocs. Lalu project kita. Kita paste di public. Saya bikin folder baru namanya gambar. Saya paste ini. Saya rename. Jadi gambar 1. Saya rename jadi gambar 2. Jadi nanti teman-teman kalau mau ganti tinggal ngerename gambar penggantinya jadi 1, 2, 3 ini ya. Oke. Ini sudah kita bikin. Sekarang kita edit lagi di home.php. Kita tinggal ganti ininya aja. SRC-nya. SRC-nya kita ganti dengan base URL. Karena base URL menuju ke public. Kita langsung gambar slash gambar 1.jpg. Ini kita copy paste aja base URL-nya. Jadi gambar 2.jpg. Yang ketiga sesuaikan jadi gambar 3.jpg. Kita save. Kita buka lagi sini. Kita reload. Nah ini. Jadi ini kalau mau ngasih gambar apa gitu bisa di sini. Pengumuman apa gitu. Di sini tinggal ganti aja nanti gambar jpg-nya dengan gambar yang ingin ditampilkan. Oke. Sampai di sini dulu tutorialnya untuk nampilin. Maaf malah ke lockout. Nampilin ini. Bintang di sini. Lalu bikin top trade. Dan Pengasih gambar slide atau karousel di sini. Nah sekian tutorialnya. Buat source code-nya seperti biasa. Bisa cek di description di bawah. Lalu Nanti Di video yang berikutnya Mungkin saya akan menambahkan fitur seperti PM Private message Antar user Atau inbox Dan mungkin juga akan menambahkan Untuk Statistik di backend-nya Jadi ada dashboard statistik di backend-nya Biar tahu Admin itu tahu Usernya berapa sih Lalu ada berapa trade sih Lalu ada berapa bintang sih Nah itu Butuh dashboard sendiri Bagi yang bisa diakses admin Untuk bisa melihat itu semua Oke Terima kasih buat yang udah nonton Saya Diafinitama Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya